jadi bagaimana dengan kronologis terjadinya pencurian akun youtube aku alhamdulillah akhirnya channel vitrioni kembali lagi yang dimana sebelumnya sempat dihack kurang lebih 2 mingguan bagi kamu yang penasaran dimana sih metode hacker ngerekas akun aku even aku gak masukin password dan username dan juga gak ngeklik apapun link-link tertentu bagi yang penasaran keep on watching hai assalamualaikum sebelum mulai videonya jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu karena satu subscribe dari kamu sangat berarti bagi aku dan selanjutnya yuk kita mulai aja videonya sebelum kita lanjut bagaimana akun youtube ku dihack aku akan menjelaskan terlebih dahulu kalau selanjutnya kita membuat sebuah akun gmail maka otomatis akun youtube kita udah ada jadi kalau selanjutnya kamu nih udah bikin sebuah akun gmail otomatis kamu udah ada akun youtubenya bedanya dengan sosmed facebook ataupun instagram akun instagram atau facebook tersebut bisa kita alihkan ke email yang lain beda dengan youtube karena youtube merupakan bagian atau bawaan dari gmail jadi bagaimana akun youtube ku dihack awalnya aku menerima sebuah email dari sebuah perusahaan yang melatar belakangi endorsement mungkin sebagian kamu masih belum familiar dengan kata-kata endorsement endorsement adalah suatu kerjasama antara pemilik perusahaan dengan salah satu youtuber atau influencer yang dimana youtuber akan mempromosikan barang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut kamu pernah lihat kan ada beberapa video di youtube yang diawali dengan promosi sebuah produk contohnya seperti aplikasi trading binomo atau mempromosikan games atau bahkan mempromosikan sebuah antivirus jadi itulah beberapa kerjasama endorsement aplikasi untuk mempromosikan sebuah produk dari perusahaan tertentu jadi bagaimana dengan kronologis terjadinya pencurian akun youtube aku yang pertama mereka meminta kita supaya kita mempromosikan aplikasi mereka sebelum kita memulai video yang akan kita tampilkan di youtube nah untuk emailnya kurang lebih seperti ini aplikasi yang mereka tawarkan itu mirip dengan aplikasi seperti zoom ataupun telegram fiturnya berupa bla 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 ada video call ada voice message ada fitur-fitur perusahaan atau yang lain sebagainya seperti zoom ataupun telegram yang kamu ketahui nah sebelum kita bikin video download dulu aplikasinya dan dia juga memberikan kode untuk downloadnya jadi dia minta aku ngelanjut komunikasi ini melalui aplikasi yang aku download yaitu vlogsis ini seolah udah kayak profesional banget lah dalam menawarkan sebuah produk aplikasi dan budget yang mereka sediakan antara 300 sampai 5.400 dollar gila gak tuh padahal red card yang aku ajukan hanyalah cuman 500 ribu rupiah aja sehingga kita diarahkan ke sebuah website dan kita mendownload langsung aplikasinya di website tersebut yang anehnya setelah di install itu icon aplikasinya gak nongol di desktop kan biasanya tuh kalau seandainya kita mau nge-download sebuah aplikasi ataupun setelah di install itu aplikasinya akan nongol di desktop ya kan nah ini enggak keesokannya akun gmail aku gak bisa diakses dan ditutup oleh google terus aku baca katanya google ngedetect kalau akun aku abis melakukan sesuatu yang mencurigakan that's why google menutup atau menonaktifkan gmail aku kaget dong habis itu setelah itu aku coba untuk recovery ternyata pas aku cek di akun youtube aku udah gak bisa diakses lagi dan displaynya itu menunjukkan gambar youtubenya udah gak bisa digunakan nah begitu kurang lebih kronologi akun youtube atau gmail ku dihack oleh hacker tersebut beberapa youtuber besar seperti tara arts game indonesia, jahilbrikbi pratama, diandra aditya, muhammad sidik, kudetek, cjm, leo kun, ren sempat dihack dengan modus yang sama beberapa waktu yang lalu nah bagaimana sih cara kita untuk mengenali agar terhindar dari para hacker seperti ini dengan modus endorsement terutama yang pertama kenalnya dulu si pengirim menggunakan email apa kalau seandainya email atau domain yang digunakan email grafis seperti ad gmail itu jangan langsung dipercaya jadi kalimat atau kata setelah akeong atau ad itu merupakan domain sebuah perusahaan biasanya perusahaan yang terpercaya ataupun perusahaan yang besar yang bisa membayar kita cukup tinggi pasti domainnya domain yang berbayar tidak menggunakan domain yang gratisan seperti ad gmail.com kamu semua pasti pernah dong menerima email dari perusahaan-perusahaan besar contohnya seperti akun sosmedmu dari facebook ataupun instagram atau seperti marketplace shopee, blibli, lazada kamu perhatikan setiap email resmi pasti diakhiri dengan nama perusahaan mereka jadi ciri-ciri selanjutnya aplikasi atau driver yang akan dikirimkan ke kita memorinya cukup besar dan kenapa tidak mengirimkan melalui akun gmail atau melalui google drive karena ada kemungkinan besar google akan mendeteksi sebuah aplikasi tersebut merupakan salah satu malware jadi ciri-ciri selanjutnya file setup yang kita download tadi memorinya cukup besar dan setelah diinstall ikonnya tidak terlihat ada beberapa pertanda bahwa sebuah aplikasi itu tidak terlihat ikonnya dikarenakan yang pertama file yang kita install tidak lengkap yang kedua file tersebut merupakan virus atau malware yang ketiga file atau aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang ilegal dalam kasus ini file yang aku download bukan merupakan sebuah aplikasi yang untuk diinstall atau digunakan oleh user namun merupakan sebuah virus untuk menghindari penipuan seperti ini yang pertama kita harus tahu dulu email yang digunakan merupakan email gratisan atau dari sebuah perusahaan yang kedua waspadai kalau seandainya penawaran atau bayaran yang diberikan itu cukup tinggi dikarenakan bayaran yang cukup tinggi itulah membuat para youtuber atau influencer lupa akan pengecekan hal seperti itu nah selanjutnya kalau seandainya udah ditawarin endorsement coba googling di google apakah aplikasi atau perusahaan tersebut terdaftar di google contohnya seperti aplikasi yang ditawarkan ke aku ternyata itu gak ada pas kita googling di google usahakan email youtube dengan email bisnis-bisnis kita itu dipisahkan contohnya di description box kita menampilkan alamat email kita nah dari sanalah mereka mengetahui apa alamat email kita dan mencoba untuk meretasnya semoga selanjutnya kita bisa lebih aware dan gak ada korban-korban selanjutnya terima kasih udah nonton bagi kamu yang suka dengan channel seperti ini jangan lupa untuk di subscribe like dan komen nyalakan juga notifikasi bel kamu supaya kamu gak ketinggalan update aku selanjutnya bye 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 walaupun sebenarnya akun youtube ini udah aku ikhlasin kalau seandainya ilang dan hikmah yang aku dapatkan adalah ilmu ikhlas gak tau kenapa apakah sebuah kebetulan apapun itu yang aku ikhlaskan alhamdulillah insyaallah akan kembali contohnya ketika aku susah mendapatkan keturunan aku menunggu berhikhtiar berdoa berusaha selama 4 tahun aku coba untuk program terus-terusan dan akhirnya aku angkat tangan aku pasrah dan ikhlas alhamdulillah setelah beberapa minggu aku hamil begitupun ilmu ikhlas yang aku dapatkan setelah aku mengikhlaskan akun youtube aku untuk hilang beberapa hari kemudian akun youtube aku kembali kemudian